Intro Karena ini sudah dikatai Kami tidak mau lagi Menjadi keoperasi lagi Dan pada saat dikoperasi itu pun Saat itu Kita memiliki program menggulang Memberikan santunan kematian Dan pada saat menjadi Anggota DPRD Pembangunan pada 2009 Nah waktu itu Program dikoperasi itu Kita bawa juga ke Berita Keputai Batu Karena saat itu Masih kepala DPRD Pembangunan pada Pembangunan Iputu Alitian Dinata Tiga periode Raih suara tertinggi Dapil Adian Semal Menjadi seorang politisi Untuk bisa duduk di kursi legislatif Tidaklah mudah Tidak hanya modal finansial Yang memadai yang harus disiapkan Tapi juga pemikiran-pemikiran Bagaimana seorang politisi Bisa melayani masyarakat Seperti yang dilakukan oleh Salah satu politisi muda Iputu Alitian Dinata Pria kelahiran Abian Semal 21 April 1975 Tersebut sudah mendapat Kepercayaan Masyarakat Kecamatan Abian Semal Kabupaten Badung Tiga periode Untuk duduk melayani Masyarakat di Legislator Kabupaten Badung Inisiator 5 ayu ini Memiliki seorang putri Dan satu orang putra Terbilang Monser karir politiknya Karena dalam pertarungan Di pemilu selama Tiga periode Tetap mendapat suara terbanyak Di daerah pemilihannya Alitian Dinata Merupakan anak ke-9 Dari 9 bersaudara Dan hingga saat ini Masih dipercaya oleh partainya Yakni PDI Perjuangan Sebagai pengurus Di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Badung Yakni sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan Ideologi Partai Alitian Dinata Menempuh pendidikan Mulai jenjang SB Hingga Sarjana Di antaranya Mengenyam pendidikan Sekolah Dasar Di SD 5 Abian Semal SMP 1 Abian Semal SMIP Pengelitani Dan Meraih Sarjana Sastra Inggris Di Universitas Warmadewa Denpasar Tidak hanya berkiprah Sebagai politisi Darah seni juga Mengalir dalam Seorang Alitian Dinata Ia aktif Ngayah sebagai Seorang seni mantari Di wilayahnya Untuk mengetahui Lebih dalam Sosok seorang Ibutul Alitian Dinata Ini Tim Bollywood News Melakukan wawancara Khusus Mengenai kiprah Nabi politik Dan apa saja Yang telah dilakukannya Selama 3 periode Menjadi anggota DPRD Kabupaten Badung Jadi Mengawali Dari para Karir politik Tentu Untuk di Kecamatan Abian Semal Ini Saya memulainya Dari Menjadi Ketua Ranting Yang sebelumnya Menjadi anak Ranting Di Manjar Badan Buah Selanjutnya Apa Ditunjuk menjadi Ketua Ranting Jadi perjuangan Desa Abian Semal Dauyecani Nah kemudian Setelah Mengabdi Jadi ketua Ranting Sempat Jadi Calon Pada saat Jadi ketua Ranting Akhirnya Karena Maka Waktu itu Masih Apa namanya Itu Nomor urut Waktu itu Akhirnya Sempat Muncul Nomor Akhirnya Hilang Nah kemudian Lanjut Setelah menjadi Ketua Ranting Menjadilah Ketua PAC Ketua Pengusaha Cabang Kecamatan Abian Semal Nah Membiti Saat itu Langsung Menjadi Anggota DPRD Keputian Badung Di tahun 2009 Dan Pada saat Jadi ketua Ranting Pada saat Itu pula Saya sempat Menjadi Sekretaris Sekretaris Kooperasi Pinang Sari Sekretaris Pengurus Kooperasi Pinang Sari Setelah Sekretaris Pengurus Kooperasi Pinang Sari Yang akan Menjadi Ketua Kooperasi Nah Itu Kurang lebih Tiga Periode Nah Karena Kita sedang Lai Terjadi Politik Pada saat Itu Apa Namanya Karena Sudah Tiga Kali Kami Tidak Mau Lagi Menjadi Ketua Kooperasi Lagi Dan Pada Saat Di Kooperasi Itu Pun Kita Memiliki Program Mengulang Memberikan Santunan Kematian Di Luka Santunan Kematian Dan Pada Saat Menjadi Anggota DPRD Keputusan Badung 2009 Nah Waktu Itu Program Dekoperasi Itu Kita Bawa Juga Ke Perintah Keputusan Badung Pada Saat Itu Masih Kepala Duk Cadil Dan Pak Wipno Dan Kita Pada Saat Itu Di Komisi Tiga Juga Pada Itu Lanjut Dari 2009 Dalam 2010 11 Sampai 14 Terpilih Kembali Jadi Untuk Bicara Dapil Tertinggi Terus Tertinggi Terus Pertama Tertinggi Untuk Dapil Dapil Semal Dan Kemudian Pada Saat Itu Pertama Itu Kita Gab Gab Dapil Semal Dan Petah Itu Masih Satu Dapil Tetapi Dalam Pernyataan Perkecamatan Saya Masih Ungul Nomor Satu Kemudian Di Pemilihan Kedua Pilihan Kedua Kita Juga Terpilih Kembali Menepihi BPP Jadi Untuk Dapil Dapil Semal Masih Kita Unggul Dan Kemudian Yang Ketiga Sampai Saat Ini Sudah Dua Setengah Tahun Berjalan Kita Juga Unggul Hampir 12 Ribu Kisaran 11 Ribu Sekian Jadi Begini Kita Punya Sistem Tentu Aspirasi Yang Berkembang Di Kejamatan Nabi Semal Selaku Daerah Pemilihan Seperti Itu Jadi Kalau Ada Istilahnya Sukoduko Di Bali Itu Kita Terus Lakukan Sebelum Jadi DPR DPRD Selalu Melaksanakan Sukoduko Pada Pada Saat Orang Meninggal Kita Datang Pada Saat Orang Pernikahan Atau Nikah Kita Datang Seperti Itu Pada Saat Orang Sakit Kita Fasilitasi Terkadang Tidak Dapat Kamar Terkadang Masalah Penanganan Pelayanan Yang Sifatnya Hujan Kita Komunikasikan Direktur Rumah Sakit Pengusaha Dari Jadi Dulu Rumah Sakit Kapal Namanya Kemudian Apa Namanya Untuk Sampak Kau Secara Kepartian Kita Sering Melakukan Dulu Pada Saat Jadi Ketua Pengusaha Cabang Jadi Ketua Ketua Ranting 18 Desa Yang Ada Di Kecamatan Nabihan Semal Ini Saat Saya Menjadi Pengurus Anak Cabang Jadi Perjuangan Kecamatan Nabihan Semal Semua Pengurus Ranting Yang Jumlahnya Pada Situ 7 Orang Peranting Dikali 18 Kita Melakukan Pendidikan Kadar Di Hotel Liki Pada Saat Itu Kita Berikan Apa Namanya Itu Pelatihan Ideologi Kemudian Imbu Kepemimpinan Atau Leadership Pada Saat Itu Kemudian Dengan Harapan Ranting Itu Memiliki Ilmu Pengetahuan Yang Baik Dan Ketika Kita Berbicara Secara Organisatoris Pada Levelnya Ranting Itu Harus Setara Ilmunya Dengan Kepala Desa Pada Saat Itu Kalau Pengurusan Acabahnya Pada Saat Itu Harus Level Ilmunya Dengan Cama Nah Kan Begitu Secara Organisasi Nah Sehingga Kita Melaksanakan Di Hotel Niki Pada Saat Saya Menjadi Pengurusan Acabah Setelah Itu Setelah Selesai Menjadi Pengurusan Acabah Menjadi Apa Namanya Wakil Sekretaris DDPC DDP Perjuangan Kabupaten Badung Dan Kemudian Sampai Saat Ini Menjadi Wakil Kedua DDPC DDPC Perjuangan Kabupaten Badung Yang Mempegangi Ideologi Mungkin Begini Jadi Karena Mulai Dari Awal Pada Saat Sebelum 98 Sebelum 98 Kita Sudah Apa Jadi Saya Waktu SMA Sudah PDI Pada Saat SMA Kita Belum Boleh Memilih Sebelum Umur Kita Jadi Pas SMA Ada Kita Sempat Mengalami Tidak Melakukan Pilihan Jadi Selanjutnya Seiringkan Waktu Saya Menjadi Anak Ranting Pada Saat Itu Masih Ketua DDPC Dia Bagus Serat Majel Dan Beliau Juga Turun Turun Kebawah Pada Zaman Itu Dan Kemudian Setelah Itu Apa Yang Menjadi Ketua DPC Nya Adalah Pak Gedean Yano Setelah Itu Pak Sumar Setelah Itu Baru Pak Menjadi Pertama Nah Akhirnya Tahun 1998 Ada Sebuah Pergerakan Secara Menyuruh Di Bali Jadi Kami pun Mencupport Karena Gerakan Istilahnya Suka Relak Relawan Seperti itu Kebetulan Kami punya Percetakan Pada Satu Perciptaan Ya Kami Mencetak Beberapa Bendera Diberikan Kepada Masyarakat Nyablon Baju Seperti Pergerakan Sehingga Kita Kandung Mencintai Pergerakan Ibu Mega Wati Sukami Putri Pada Saat Itu Pada Zaman Reformasi Juga Ada Pergerakan Ya Akhirnya Kita Komit Untuk Membela Masyarakat Kecil Nah Kemudian Dibarangi Dengan Pada Saat Itu Juga Kami Selaku Pengusaha Yang Pada Satu Bergerak Di Watel Walaupun Lokomunikasi Dan Kemudian Kami Juga Dulu Bergerak Cuci Mobil Jual Pasir Ya Pada Satu Tentu Apa Dari Sisi Biaya Kita Masih Ada Dana Untuk Men-support Masyarakat Untuk Pakaian Pakaian Dan Mungkin Tahun Semelan Semelan Desa Kami Melakukan Pemekaran Dulu Kita Satu Desa Desa Abian Semel Namanya Nah Kebetulan Pada Satu Juga Sama 27 Juli Tahun 1999 Kami Pemekaran Pemekaran Desa Kami Jadi Dua Dinas Dulu Satu Dinas Menjadi Dua Desa Abian Semal Induk Kemudian Dipecah Menjadi Dua Jadi Desa Induk Dulu Waktu itu Tujuh Banyar Kemudian Desa Abian Semal Dau Ye Cani Pemekaran Barunya Berjumlah Menambahnya Nah Pada Zaman Itu Bapak Kedut Sugiano Menjabat Menjadi DPRD Nah Mungkin Ya Karena Kecemburuan Dujul Saja Jadi Mungkin Desa Pengen Keterwakilan Begitu Akhirnya Kami Diusung Oleh Desa Dau Ye Cani Ini Masyarakat Menjadi Calon Sebenarnya Begini Pada Saat Kita Melakukan Upaya Upaya Tentu Dalam Pergerakan Pilkada Walaupun Salah Satunya Pada Saat Itu Saya Pernah Salah Satu Menjadi Nominasi Walaupun Belum Ada Ketetapan Dari Partai Pergerakan Itu Kalau Anggapan Saya Pribadi Adalah Gerakan Partai Yang Apapun Keputusan Partai Nanti Tentu Kita Akan Siap Menjalankan Amanat Dan Instruksi Partai Perjuangan Jadi Tidak Pernah Berpikir Walaupun Kita Tidak Mendapatkan Rekomendasi Kita Tidak Bekerja Tidak Jadi Idealismenya Di sana Karena Kita Tau Partai Perjuangan Itu Memiliki Ketegasan Dalam Instruksi Terutamanya Ibu Megawati Soekarnaputri Selaku Ketua Umum Pd. Perjuangan Seperti Itu Sehingga Kita Tetap Menjalankan Perintah Dan Instruksi Beliau Mungkin Pertama Ada Isu Bahwa Saya Bepaket Dengan Adi Arnau Waktu Itu Beliau Menjadi Kadis Penda Saat Ini Menjadi Isedak Pada Itu Memang Butuh Trendnya Luar Biasa Dari Sumpay Dan Sebagainya Kita Bergerak Terus Setelah Itu Keluar Rekomendasi Giriaso Kita Tentu Penuh Juga Melakukan Pergerakan Karena Beliau Mendapat Rekomendasi Dan Kemarin Pun Juga Waktu Giriaso Kedua Jadi Ada Isu Ada Paket Girinata Seperti Itu Ketika Periode Periode Keduanya Giriaso Yang Mendapatkan Rekomendasi Kita Bergerak Terus Terus Bergerak Jadi Tidak Ada Mustah Diantara Kita Tidak Karena Idealisme Partai Ini Yang Harus Kita Tonjolkan Baru Kita Tidak Dapat Rekomendasi Kita Kenal Tidak Bagi Saya Itu Tidak Kapan Itu Terjadi Tidak Saya Tidak Akan Menjual Dari Sisi Kepentingan Ideologi Dari Sisi Program Ya Tentu Kita Akan Tetap Melakukan Penyelarasan Penyelesaian Dari Program-program Partai Yang Sudah Dicanangkan Oleh DPP Partai Dan Seterusnya DPD Dan Seterusnya DPC Dan Tentu Melihat Dari Kondisi Keuangan Yang Ada Di Kabupaten Bandung Ini Nah Beberapa Program Yang Telah Dilakukan Oleh Bapak Bupati Yang Delam Alingi Selalu Ketua DPC Pilih Perjuangan Bapak Neman Yiprasto Jadi Sebelum COVID Program-program Beliau Berjalan Tetapi Pada Saat COVID Ada Beberapa Yang Tidak Bisa Direalisasikan Karena Situasi Keuangan Nah Ini Sangat Bajar Dan Kemudian Kedua Kedepan Perlu Kita Simak Kembali Evaluasi Kembali Ada Beberapa Hal Yang Sekiranya Harus Disambung Sehingga Program-program Ini Tetap Bersinambungan Seperti itu Nah Penuh Harap Apabila APBD Kita Tidak Mencukupi Baik Dari Pendapat Arsi Daerah Yang Bersumlah Daripada Ode Lenden Restoran Kemudian Pendapatan Lain-lain Yang Mesah Kemudian Transfer Daripada Apa Antara Antara Daerah Seperti itu Nah Inilah Yang Harus Kita Cermati Jadi Kalau Bahasanya Adalah Picos Jadi Apa Pengeluaran Yang Tetap Itu Mana Jadi Urusan Wajib Apa Apakah Belanja Pegawai Kan Begitu Itu Yang Wajib Dulu Kita Hitung Asumsi Kita Mendapatkan Pendapatan Siderang Bersumlah Dari Bajak Itu Berapa Berapa Urusan Wajib Dapat Urusan Pilihan Nah Ini Seperti Yang Dilah Yang Dibujuk Kebujakan Kita Yang Seyogianya Kita Bisa Rancang Kedepan Yang Tentu Apa Program Yang Dimaksud Itu Adalah Program Punggulan 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 Kita Ini Tentu Mengacu Pada Garis Partai Keberpihakan Terhadap Wong Cili Yang Mana Itu Apa Kira-kira Yang Perlu Dirancang Yang Notabene Berpihak Kepada Masyarakat Kecil Terutamanya Dan Kemudian Kita Juga Harus Melihat Juga Kita Juga Tidak Diam Ketika Kita Berbicara Apa Development Optorism Kita Harus Hadir Pemerintah Harus Hadir Disana Dengan Stikolder Daripada Masyarakat Masyarakat Pariwisata Apa Yang Sekiranya Perlu Dikembangkan Di Kabupaten Bandung Ini Stikolder Ini Kita Harus Saja Mengelola Bersama Kira-kira Ketika Kita Berbicara Eksistensi Daripada Perkembangan Pariwisata Itu Yang Notabene Harus Kita Tetap Butuhkan Kedepan Itu Dan Kemudian Mengacu Pada Perkembangan Berikutnya Pemerintah Hadir Disana Itu Dalam Tujuan Berdiskusi Apakah Kita Melakukan Promosi Apakah Kita Melakukan Infrastruktur Untuk Mengunjang Daripada Pariwisata Itu Sendiri Baik dari Sisi Objek Wisatanya Baik dari Sisi Akomodasi Wisat Wisatanya Baik dari Sisi Transportasinya Dan Lain Sebagainya Baik Kita Melihat Daripada Tingkat Kejenuhan Atau Apalagi Traffic Jam Tingkat Kemacetan Ini Perlu Nah Sehingga Ada Titik-titik Tertentu Yang Harus Kita Pahami Bahwasannya Orang Wisatawan Baik Lokal Ataupun Internasional Datang ke sini Memiliki Hanya Sedikit Waktu Lima Hari Atau Satu Minggu Ketika Dia Macet Di sini Lima Hari Dia Tak Akan Menikmati Pariwisata Di Bali Atau Di Kabupaten Bandung Kan Seperti Itu Maka Dari Itu Kita Berdiskusi Berdialog Dengan Stikodal Pariwisata Itu Sendiri Dan Sehingga PAD Kita Akan Meningkat Dengan Kita Men-support Atau Hadir Di Tengah Stikodal Pariwisata Itu Sendiri Seperti Itu Dan Kemudian Ketika Dia Mendapatkan Sesuatu Stikodal Pariwisata Ini Apa Yang Dia Bisa Lakukan Terhadap Masyarakat Kita Di Kabupaten Bandung Terlepas Dari Pendapatan Nasli Daerah Yang Bersebar Dari Pajak Hotel Dan Restoran Kalau Kita Berbicara Pajak Wajib Hukumnya Dia Harus Membayar Karena Kita Terkait Dengan Tax Pajak Bukan Tax Service Bukan Keduanya Kalau Service Dengan Kerewa Mereka Kan Begitu Tax Yang Kita Dapatkan Kemudian Hubungan Antara Ini Di Bali Di Bandung Di Hindu Di Adat Setiadat Atau Budaya Kita Mengenal Hubungan Antara Manusia Hubungan Antara Lingkungan Hubungan Antara Tuhan Yang Disebut Dengan Prihita Karano Bagaimana Dengan Hal Ini Berjalan Dengan Baik Hubungan Antara Manusianya Kayak Apa Hubungan Antara Lingkungan Kayak Apa Hubungan Kita Sama Tuhan Bagaimana Nah Ketika Berbisnis Perwisata Berjalan Seperti Itu Jadi Yang Memiliki Hotel Restoran Pila Dan Lain Sebagainya Itu Atraksi Wisata Dia Secara Otomatis Secara Faktual Dia Berlakukan Interaksi Sosial Tengah Masyarakat Dia Ada Masyarakat Perusahaan Itu Ada Di Tengah Masyarakat Apa Kontribusinya Tengah Masyarakat Di Sekitarnya Nah Ini Yang Saya Pengen Kedepan CSR Social Responsibility Ini Harus Diberikan Kepada Masyarakat Setempat Apakah Para Hotel Apa Yang Memangku Kebijakan Perwisata Itu Selaku Bapak Angkat Dan Kemudian Kita Di Secara Budaya Secara Kebudayaan Indi Budaya Seperti Itu Kita Memiliki Beberapa Pura Pura Yang Ada Di Bali Khususus Di Bandung Itu Ada Kayangan Bigal Setelah Itu Di Bawah Itu Ada Sorry Ada Sat Kayangan Kayangan Jagat Kayangan Tiga Kemudian Ada Pulau Pemaksan Kemudian Ada Merajan Atau Sangah Di masing-masing Rumahnya Seperti itu Ada punya Pulau Di masing-masing Banyak Seperti itu Nah ini Kita Padukan Kita Bikinkan Regulasi Nah Kemudian Regulasinya Kayak apa Apakah Bentuknya Himboan Apakah Kita Boleh Membikin Peraturan Bupati Tentang CSR Untuk Menindak Lanjut Daripada Peraturan Daerah Yang Sudah Ada Seperti Itu Nah ini Harus Diberikan Garis-garis Gitu Siapa Contoh Kayangan Tiga Kalau Selepal Kayangan Tiga Jadi Di setiap Desa Adap Pasti Ada Kayangan Tiga Pusat Desa Dalam Tergantung Juga Dan Terkadang Di setiap Banyak Ada Dia Ngamong Kayangan Tiga Juga Nah Inilah Kalau Saya Bilang Berat Tidak Berat Sejatinya Tidak Berat Buktinya Masyarakat Kita Bisa Melaksanakan Pacara Keagamaan Teruskan Gitu Tetapi Alangkah Heloknya Ketika Kita Diadapkan Dengan Rita Karano Nah Ini Semua Lini Bergerak Bisa Menjalankan Hal Itu Kedepang Level Yang Dimaksan Adalah Kalau Hotel Bintang Lima Kita Hitung Berapa Jumlah Hotel Bintang Lima Berapa Jumlah Kayangan Tiga Yang Ada Di Bandung Kalau Kita Berbicara CSR Kalau Tidak Salah Paling Tidak Itu Hotel Bintang Lima Minimal 200 Meliar Ya Kan 200 Meliar Dan Kemudian Kalau Hitung Hitungan 5% Katakan Loh Biputu Semuanya Itu Paling Tidak 1,5 Meliar Kayangan Tiga Itu Pusul Desa Dalam Pertahun Nah Kemudian Jadi Hotel Itu Membuat Rencana Kerja Anak 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 Contoh Mencari Satu Desa Ada Yang Memiliki Kayangan Tiga Desa Ada A Nah Kemudian Hotel A Selaku Bapak Angkanya Nah Ini Memberikan Kontribusi Hak Kewajiban Selaku Bapak Angkat Dan Anak Angkat Nah Itu Nah Sehingga Program-program Di luar PBD itu Dibackup Juga Oleh Apa Namanya Itu Stakeholder Yang bergerak Di bidang Pariwisata Itu Baru Di Pariwisata Belum Yang berbicara Masalah Bisnis Ada Beberapa Bank BPR Ada Beberapa Koperasi Yang ada Di Kepadaan Bandung Ini Memiliki CSR Ada Perusahaan Perusahaan Yang bergerak Di bidang Masing-masing Memiliki CSR Tinggal Kita Menyesuaikan Begitu Dan Kemudian Bank Pasti Bank Ini Memiliki CSR Dalam Pendidikan Ada Istilahnya Sosial Juga Ada Berarti Dia Memberikan CSR Kepada SD Atus Beberapa Kelompok Kadang-kadang Ada Yang Khusus-khusus Yayasan Sekolah Swasta Kita Arahkan Kesana Ke Lubang Nah Sehingga Kita Paling Tidak Meringankan Pemerintah Dari Sisi Angaran Program Pemerintah Jalan Dengan Bekerjasama Dengan Pihak Swasta Dan Kemudian Pemerintah Kabupaten Bandung Ini Juga Bisa Melaksanakan Programnya Maksimal Untuk Kepentingan Masyarakat Apakah Itu Infrastrukturnya Dan Lain Sebagainya Apakah Kita Memberikan Bajak Hotel Restoran Itu Kepada Probekel Apa Namanya Berapa Persen Dan Kemudian Probekelnya Juga Bisa Membuat Sebuah Program Kerja Di Masing-masing Desanya Dan Kemudian Disana Ada Repolusi Mental Apakah Dia Membuat Rumah Cerdas Di Masing-masing Desanya Atau Di Masing-masing Banyar Itu Semantara Terima instances Atau two chyba